Intro Shalom anak-anak Miss yang di rumah Bagaimana keadaannya hari ini? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat Nah anak-anak Miss, sebelum kita memulai pelajaran agama Kristen kita Kita berdoa terlebih dahulu Mari kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita Kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan ala Bapak kami yang bertatah di dalam kerjaan surga Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiratmu Sebab engkau masih menjaga kami dan melindungi kami hingga pada saat hari ini Tuhan kami akan memulai pelajaran agama Kristen kami Kiranya engkau dapat membuka hati dan pikiran kami Sehingga kami bisa mengerti akan firmanmu Dan melakukannya di kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus yang baik Kami juga tidak lupa mendoakan kepada kedua orang tua kami Kiranya engkau dapat menjaga mereka Melindungi mereka Memberikan kepada mereka kesehatan Umur yang panjang Ketabahan juga kemurahan rejeki Tuhan Yesus Banyak dosa yang kami perbuat Kiranya engkau dapat menghapuskannya Dengarkan layak Tuhan doa ini yang kami persembahkan Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Anak-anak Miss Mari kita buka buku agama Kristen kita Halaman 100 bab 14 Dengan judul Keajaiban alam semesta Pada pembelajaran ini Miss akan menjelaskan empat keajaiban alam semesta Tapi sebelumnya Miss mau bertanya Siapa yang tahu arti dari alam semesta? Oke jika kalian belum tahu arti dari alam semesta Miss akan jelaskan Alam semesta adalah suatu ruangan yang sangat besar Yang di dalamnya terdapat biotik Atau lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan Dan abiotik Yaitu lingkungan yang terdiri dari benda mati Seperti mobil, bangunan, dan lain-lain Serta di dalamnya terjadi segala peristiwa alam Baik yang dapat diungkapkan manusia Atau yang tidak dapat diungkapkan manusia Nah anak-anak Miss Kalian pasti sudah tahu Bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan lho Salah satu contohnya yaitu Tuhan menciptakan benda-benda penerang Seperti bulan, bintang, dan matahari Ketiga benda penerang ini Digunakan untuk menentukan masa Atau waktu, hari, dan tahun Nah anak-anak Miss Mari kita mendengar Keajaiban alam semesta yang pertama Yaitu musim dan cuaca Musim di dunia terdiri dari empat bagian Yaitu musim semi Musim panas Musim gugur Dan musim salju Tapi di negara kita Indonesia hanya terdiri dari dua musim hujan Dan musim kemarau Musim kemarau itu sama juga dengan artinya Musim panas Nah anak-anak Miss Disini Miss akan jelaskan Kuasa Tuhan menurut Ayub Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit Dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi Karena kepada salju ia berfirman Jatuhlah ke bumi Dan kepada hujan lebat dan hujan deras Jadilah deras Oleh nafras Tuhan terjadilah es Dan permukaan air yang luas Membeku Awan pun dimuatinya dengan air Dan awan memencarkan kilatnya Tuhan mengendalikan perubahan cuaca Dari waktu ke waktu terus menerus Yang kedua Siklus air Tentu kamu pernah bermain di tengah hujan Airnya jatuh dari langit Terasa sangat segar Berlari-lari di tengah hujan dengan gembira Lalu Mengapa air dapat turun dari langit? Nah disini Miss akan jelaskan Proses terjadinya hujan Air terkena panas matahari Akan menguap Uap air tidak dapat dirabak Atau terlihat oleh mata Uap air membentuk awan di caklawala Oleh tiupan angin Awan dibawa ke daratan Makin lama makin besar Banyak Berat Dan menghitam Akhirnya Turunlah hujan Membasahi bumi Air tidak dapat menguap Tanpa bantuan matahari Luana-anak Miss Hujan tidak akan turun Tanpa adanya awan Dalam siklus air Tuhan melibatkan ciptaan lahinya Tuhan telah mengatur siklus air Agar kehidupan dapat terus berlangsung di bumi Padi di sawah Kerbau di kubangannya Ikan di sungai Semua memerlukan air yang cukup Tiga Gerhana Gerhana adalah peristiwa Dimana matahari Atau bulan Tidak berada pada posisi yang sebenarnya Ada dua macam gerhana Yaitu Gerhana matahari Dan gerhana bulan Empat Saling ketergantungan Tidak ada satupun makhluk ciptaan Tuhan Yang dapat hidup sendirian Tanpa yang lain Manusia membutuhkan makanan dan minuman Yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan Tumbuh-tumbuhan memerlukan sinar matahari Juga vitamin, mineral, dan air yang cukup Dan kerbau membutuhkan burung jalak Untuk memakan kutuk-kutuk yang ada di punggung kerbau Nah anak-anak mis Dari keempat keajaiban alam semesta ini Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Allah kita Karena kita masih merasakan keindahan alam yang Tuhan berikan Jadi kita harus menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan dengan baik Nah anak-anak mis Demikianlah matahari pembelajaran kita hari ini Sebelum kita menutup matahari pembelajaran ini Kita berdoa terlebih dahulu Mari kita dipatangkan kita dan kita tutup mata kita Kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan ala Bapak kami yang berkata di dalam perjalanan surga Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih kau berikan kepada kami Kami telah menyelesaikan materi pembelajaran ini dengan baik Biarkanlah Tuhan anak diri kami bisa mengerti Dan melakukan firmanmu di dalam kehidupan mereka masing-masing Berkati juga Tuhan kepada kedua orang tua kami Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus banyak dosa yang kami perbuat Kiranya engkau dapat menghapuskannya Dengarkanlah ya Tuhan doa ini yang kami persembahkan Hanya di dalam nama naku Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup Amin Nah anak-anak mis Sampai berjumpa pada video pembelajaran kita berikutnya Tuhan Yesus memperkati Sampai jumpa di video selanjutnya